Intro Saya baru saja pulang tur ke Mesir Selain melihat piramid, maka juga mendaki Gunung Sinai Berangkat dari hotel jam 1 dini hari Kenapa? Karena mau melihat sunrise di atas gunung Nah, saya memimpin rombongan Dalam salah satu rombongan yang saya pimpin ini Ada seorang ibu, namanya Ibu Kartini Usianya 68 tahun Dan dia berhasil sampai ke puncak Dengan beristirahat berkali-kali Dia sempat disarankan, udah bu Ibu turun saja, nanti si ibu sakit Nanti malah kita repot semuanya Ibu berhenti disini, tunggu kami turun Nanti kita pulang sama-sama Ibu ini tidak mau, dia terus berjalan Dan sampai ke puncak Nah, ada pasangan muda yang lain Dia melihat ke atas, ke arah puncak itu Dan melihat barisan baterai Karena semua orang memang membuat baterai center Itu barisannya panjang sekali Sejauh itulah masih perjalanannya Maka pasangan muda ini memilih untuk berhenti Lalu dia balik arah, dia turun di tempat penantian Sementara itu Ibu Kartini ditolong oleh peserta lainnya Pak Wimpi namanya Yang tadinya juga baru saja akan mengambil keputusan untuk berhenti Tapi mereka berdua Bapak Wimpi dan Ibu Kartini Tertatih-tatih meneruskan perjalanannya Sampai ke puncak Nah, apa yang saya bisa amati Dari keberhasilan Ibu Kartini sampai ke puncak Sinai Dan dibandingkan dengan pasangan muda Atau orang muda lain Yang tidak berhasil sampai ke puncak Dan memilih untuk turun Yang membedakan bukan kemampuan mereka Kemampuannya sebenarnya Ibu Kartini yang 68 tahun ini Sangat memprihatinkan Saya saja sebagai ketua romongan was-was Ini repot Bukan cuma jauhnya, tingginya Tapi terjalnya juga luar biasa Nah, tapi yang membedakan adalah semangatnya Jadi yang membuat orang berhasil sampai ke puncak Bukan kemampuannya Yang paling utama adalah semangatnya Ibu Kartini 68 tahun ini semangatnya luar biasa Saya menjadi ingin tahu lebih jauh mengenai kehidupan Ibu Kartini ini Dengan semangatnya yang demikian Dan ternyata anaknya bercerita Memang Ibu ini luar biasa semangatnya Di usia 68 tahun sebelum berangkat tur ke Mesir Itu dua hari terakhir Dia kurang tidur karena dia masih menjagai Kedele dikeluarkan dari kontainer Karena Ibu Kartini masih aktif menjalankan bisnis Dia bekerja, dia mencari uang Dia bayar tournya sendiri Bahkan dia menghidupi anak-anaknya Dia bersemangat di usianya yang senja itu Dia menikmati kebahagiaan dengan punya penghasilan sendiri Semangat itu yang membuat dia berseri-seri Semangat itu juga yang membuat dia justru sehat di usia lanjutnya Semangat itu juga yang membuat dia berhasil mendaki Gunung Sinai sampai ke puncak Karena itu saya mau menginspirasi anak-anak muda Jangan kalah dengan Ibu Kartini usia 68 tahun Kobarkan semangat Anda Temukan alasan untuk terus semangat Temukan motivasi untuk tetap terus semangat Karena soal kemampuan Anda jauh lebih dari Ibu Kartini Tapi 68 tahun bisnis, ngurusi kedele, kontainer dibuka Dia jagai sampai pagi menjelang ke perangkatan tour Itu semangat yang luar biasa Dan semangat ini yang tetap dia terus jaga Sehingga dia tetap dalam kondisi yang kuat untuk mendaki Gunung Karena dia menjaga semangatnya Padahal hari-hari terakhir sebelum berangkat tour Dia masih sibuk bekerja Anak-anak muda Selama Anda bisa menjaga semangat Anda Anda akan terus bergerak ke puncak gunung keperhasilan Jaga tetap terus semangat Salam sukses luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!